Lalu bagaimana situasi terkini dari Ketua DPRD Rembang Supadi yang ditahan oleh Otoritas Arab Saudi? Dan mengapa Ketua DPRD menunaikan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah? Telah bergabung bersama kami Wakil Ketua DPRD Rembang, Bapak Muhammad Bisri Khalil Lakuf atau Gus Gipul. Selamat malam Gus Gipul. Selamat malam Mbak, ya. Baik, Gus Gipul kapan tepatnya Anda pertama kali mendengar bahwa Ketua DPRD Rembang, Bapak Supadi ini ditahan oleh Otoritas Arab Saudi? Kurang lebih dua mingguan ini, kurang lebih setelah Armusnah itu selesai, jadi tanggal berapa itu ya? Armusnah itu tanggal 15 Dulhijah, itu kalau nasionalnya tanggal berapa saya itu? Pelupa saya itu. Jadi tanggal itu saya mendengar kalau Saudara Supadi ini kena razia pertama kali itu yang saya dengar. Tapi setelah itu saya terus menelusuri apakah benar sebab tanggal 3 beliau sempat telepon-teleponan sama saya. Kalau beliau itu pada waktu itu berada di Kedubes, pengakuannya berada di Kedubes Indonesia, masih di Jakarta, untuk persiapan berangkat ke Saudi pergi haji. Itu, Pak. Oke, Gus Gipul, betulkah Bapak Supadi ini ditahan karena diduga melanggar aturan keimigrasian? Karena kan dari Kemendak Rembang sendiri menyatakan Supadi ini tidak terdaftar dalam Jemaah Haji Regularembang? Ya, kalau dianggap melanggar saya kira ada benarnya sebab beliau ini disenyalir pakai visa ziarah. Yang mana visa ziarah itu sudah tidak bisa masuk ke Saudi Arabia sejak tanggal 23 Mei. Jadi setelah tanggal 30 Mei, pemerintah Saudi itu gencar untuk melakukan razia. Tidak mau kecolongan kalau tidak visa haji yang sah masuk ke sana. Dan itu sudah ada peringatan sebelumnya jauh-jauh hari dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri juga. Itu sudah ada imbauan agar jangan coba-coba untuk memakai visa selain visa haji yang resmi dari Saudi Arabia. Itu, Pak. Gus Gipo, apakah Anda tahu kenapa kemudian Ketua DPRD ini menggunakan visa ziarah untuk melakukan ibadah haji? Ya, itu tadi saya sampaikan. Saya kira disenyalir juga begitu sebab kemarin dari hasil konsultasi kita bincang-bincang dengan Kementerian Luar Negeri. Ini juga ada dugaan mengarah ke situ. Mengarah ke beliau ini bersama saudaranya ya. Ini entah punakan atau menantu kurang tahu ini kurang jelasnya bagaimana siapa. Pakainya visa ziarah. Dan harapan saya pribadi dan teman-teman tentunya, ini cukup di-deportasi saja. Jadi yang lain-lain yang ditemukan di dalam tempat rahasia itu tidak terbukti, itu punya saudara sepagi. Jadi hanya karena visa. Kalau melihat tanggalnya itu, kalau melihat tanggalnya 9 Juni, itu belum haji. Kalau memang tertangkap, terhazia tanggal 9 Juni, berarti beliau belum sempat haji. Saya kira cukup di-deportasi lah, semoga harapan kita seperti itu. Apakah kemudian ada upaya advokasi ataupun pendampingan Gus Gipo terhadap Ketua DPRD Rembang ini? Ada. Sudah ada lawyer yang mendampingi beliau. Dan kebetulan juga ini sedikit meralat ini saya, Mbak. Apa yang kemarin kita duga bersama, tanggal 3 atau tanggal 4, beliau sudah melaksanakan, sudah ada sidang pertama. Itu ternyata belum jadi sidang. Tadi sore, saya sempat kontak dengan konjen Bapak Yusron, konjen yang dicedah itu. Bahwa menerangkan Bapak beliau ini kemarin belum sempat sidang. Dan insya Allah besok baru sidang, tanggal 11. Waktu Saudi, itu ya pagi. Sekiranya seperti itu. Oke. Nah, ini prosesnya yang sedang dijalani oleh Pak Supadi ini seperti apa? Besok dilakukan sidang, setelah itu akan seperti apa proses ke depannya, Gus Gipo? Ya, saya minta konjen dan kemlu untuk Kementerian Luar Negeri untuk melakukan apa, lobi-lobi diplomatik ya antara kedua negara. Supaya bisa meringankan dari alibi-alibi yang ditemukan oleh petugas pada waktu itu di Raja. Itu bisa jadi, bisa menjadi alibi. Sebab gini Mbak, menurut asumsi saya ketika di tempat rahasia ada beberapa dokumen dan ada printer dan ada laptop. Semoga saja itu printer dan laptop itu memang punyanya orang sana atau punya beliau untuk mungkin untuk apa namanya untuk ada PR untuk diharap apa-apalah itu. Saya kira bukan tidak terkait dengan pemalsuan data, pemalsuan apapun yang berhubungan dengan Raja. Semoga saja seperti itu. Dan memang begini Mbak, apa namanya di sana itu, di Arab Saudi itu orang haji itu ya udah haji gitu aja. Itu yang saya ketahui. Jadi ketika petugas itu menemukan beberapa dokumen, beberapa kartu, itu itu menurut saya dan dugaan saya dan semoga doa saya juga itu kartu dari travel-travel. Jadi beberapa orang yang kena rahasia di tempat tersebut, itu kan bisa, ya mereka petugas, petugas travel tertentu ketika travel hari ini atau besok ini yang datang, mereka pakai, apa namanya, pakai kartu identitas tersebut. Dan itu mungkin saja sudah bisa menjadi alibi dan meringankan saudara sepati. Dan segera untuk dideportasi tidak ada tindak lanjut lebih ke dalam gitu. Oke, baik Gus Inggris, tapi selama masa ketindak hadiran Pak Supadi sebagai ketua DPRD ini, apakah ini berdampak pada kinerja kepemimpinan dari DPRD Rembang sendiri? Ya Alhamdulillah tidak, tidak ada dampaknya. Dan selama ini kita selalu koordinasi, baik ada ketua maupun tidak ada ketua. Dan pimpinan-pimpinan empat ini selalu komunikasi intens. Setiap ada undangan, setiap ada kegiatan, atau rapat-rapat yang harus kita hadiri. Dan kita bagi tugas, semua itu terhadiri. Dan amatilah lancarnya sampai sejauh ini Pak. Oke, baik Gus Kipu, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini di Top News.